Halo sahabat lutfi cnl jumpa lagi dengan saya semoga kalian tetap sehat selalu diberikan kemudahan segala urusannya dan lainnya ya Oke di video ini saya mau bikin tutorial cara merawat anis kembang melalui terapi jemur ya tapi sebelumnya buat temen-temen yang belum subscribe saya saranin buat subscribe dulu siapa tahu channel ini bisa membantu perkembangan burung-burung temen semua Oke kita langsung saja ke videonya let's go Oke kita menjemur burung ini kenari ini anis kembang burung paling mahal gereja kerenjangan yang sana anis Oke langsung aja sudah kita ambil burung anisnya ya burung anis kembang sudah kita ambil untuk ringnya ini noela ya ini bapaknya juara nasional Jabodetabek dan saya ngambil anaknya ini satu ini masih remaja banget baru belajar ngeplong-ngeplong belum begitu ngerol ya untuk jenis kelaminnya dia kelamin jantan sudah dipastikan melalui tes DNA nya ini kita jemur di jam 10 pagi sebenarnya menjemur burung itu penting banget kalau burung nggak dijemur nanti kurang sehat bunyinya enggak lantang kalau dijemur itu bunyinya lantang bunyinya sehat tapi temen-temen jangan terlalu lama kalau menjemur burung ya nanti dia akan kepanasan ya malah nggak sehat malah itu penyakit untuk makanan kita kasih biasa tuh pepaya habis ini kita kasih jangkrik cacing minuman gak ada obat-obat atau ebut jus atau apa cukup minuman biasa ini baru saya mandikan untuk usia dia kurang lebih ada susu bulan jadi masih terlalu muda belum terlalu gacor nih biasanya kalau burung yang dulu-dulu pernah saya bikin video diginiin gacor banget tuh yang atas kalau yang gacor itu ringnya ring HR dia udah ikut lomba berkali-kali dan dapat piagam penghargaan ya juara ini udah terlalu lama ini temen-temen menjemur cukup 30 menit saja ya jangan terlalu lama oke kita bawa masuk aja udah kepanasan nah ini temen-temen kita sudah bawa dia masuk ya kalau saya melihara burung anis kembang ini seperti temen-temen biasa tapi gini ya kadang kalau kita melihara ngikutin video di YouTube atau ngikutin tutorial tutorial lainnya nanti bukan bikin gacor karena setelan burung tuh masing-masing contoh saya nyetel ini tiga jangkrik tiga casing kalau temen-temen niru belum tentu jadi bisa jadi temen cuma ngasih satu ngasih jangkrik satu casing satu malah jadi gacor jadi burung tuh beda-beda kalau tutorial kayak gini cuma sedikit membantu ya siapa tahu kok cocok di burung temen-temen ya Alhamdulillah siapa tahu jadi juara yang saya suka dari anis kembang itu dia kalau udah bunyi udah ngerol ya nggak mau berhenti mau kita obat abitkan kandangnya mau kita guling-guling kandangnya kalau udah ngerol dia bunyi banget ya nggak berhenti-berhenti tapi kalau kita mau bunyi kayak gitu ya kita harus tel butuh waktu lama nggak istintan ya semuanya butuh waktu enggak ada yang istintan temen-temen bikin burung kayak gitu ya kurang lebih bisa satu tahun satu tahun setengah tergantung burungnya bagus atau enggak ya kalau indukan indukannya bagus siapa tahu anaknya juga bagus belum telur juga indukannya pasar eh dapat anaknya malah juara kan nggak ngerti semua namanya juga kita usaha ya tebak-tebakan melihara burung itu ada sih pengalaman dari temen saya nih yang burung ini burung novela ini ini kan anaknya ya ini ringnya novela CR kalau indukannya ini dulu si pemiliknya itu enggak pernah ngikutin lomba enggak pernah dikasih cangkrik enggak pernah dikasih cacing cuma upaya sama pur doang terus ketika digantang enggak taunya malah juara nasional kadang ada yang kayak gitu rezeki itu emang enggak bisa ditebak ya kadang kita yang melihara mati-matian ya beli segala macam kebutuhan burung dilombakan eh malah enggak juara yang penting tetap semangat temen-temen ya karena melihara burung itu kalau kita cuma setengah-setengah itu enggak bisa jadi kita harus tahu gimana maunya burung dia pengennya apa itu kita harus ngerti ya ya untuk mengerti dia kayak gitu itu butuh waktu lama Oke segitu saja teman-teman videonya kalau teman-teman mau lihat biala-bialanya kita kasih videonya ya ini udah juara berkali-kali oke teman-teman ini yang ring HR ya tadi ring Novela ini tadi yang bialanya kita video ini udah juara berkali-kali tapi ini lagi mabung ya ini burung double ring Biasanya burung yang double ring itu dari peternaknya itu ada nilai spesialnya ya entah nilai spesialnya dari apa saya enggak tahu kalau menurut saya sih ini nilai spesialnya dia burungnya kecil bunyinya lantang kalau ini belum bunyi karena dia baru selesai mabung saya jemur aja ini cuma 15 menit biasanya kalau burung normal saya jemur 30 menit sampai 40 menit itu udah yang paling lama teman-teman ya udah maksimal waktunya Oke ini habis kita jemur nanti kita ganti minuman terus kita bersihkan itu tempat makannya yang ada kotorannya terus kita kasih waktu dia biar kena angin selama kurang lebih 40 menit terus habis itu kita krodongin kalau saya mandikan burung itu waktunya malam teman-teman karena burung anis kembang tuh kalau kita mandikan malam dia katanya gacor karena ini burung lembab ya burung yang suka dingin malah ada orang-orang yang dari malang ya pecinta anis kembang malang kalau dia mandikan tuh jam 8 malam terus dikasih es batu itu katanya bisa buat terapi biar dia gacor kalau saya enggak kasih es batu cukup mandi malam saja es batunya enggak ada ya ya segitu saja teman-teman ya videonya semoga bermanfaat ya itu terapi jemur tuh kayak gitu bermanfaat buat burung contohnya tadi buat biar bunyinya ngeplong ya banter terus biar dia sehat tapi jemur jangan terlalu lama cukup 35 menit sampai 40 menit ya itu berlaku pada burung yang biasa bukan burung yang mabung kalau burung yang mabung jangan dicemur saya sudah bikin tutorialnya merawat burung yang mabung bisa dilihat di video yang sini nih di atas ini nah itu ditekan saja nanti ada tutorialnya cara merawat burung anis kembang yang masih mah mabung oke sampai ketemu lagi salam satu hobi selamat menikmati